Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik para sahabat Yesus di Parokisan Naya Setiap Medari dan di Stasi Santo Tomas Sehegan dan juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada berkah dalam salam semangat sehat selalu dan senantiasa berbahagia Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Minggu tanggal 31 Oktober tahun 2021 hari Minggu Biasa yang ke-31 kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa dalam nama Bapak, Putera, dan Roh Kudus Amin Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim hanya berkat rahmatmu umat beriman dapat mengabdi dan memuji engkau dengan cara yang pantas dan terpuji singkirkanlah segala hambatan agar dengan leluasa kami berkegas menyongsong apa yang engkau janjikan dengan pengantraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami yang bersama dengan dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa Amin para sahabat Yesus terkasih kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 12 ayat 28b sampai dengan 34 pada suatu hari datanglah seorang ahli taurat kepada Yesus dan bertanya perintah manakah yang paling utama Yesus menjawab perintah yang paling utama ialah Dengarlah hai orang Israel Tuhan Allah kita itu Tuhan yang Esa kasihlah Tuhan Allahmu dengan sekenap hati dan dengan sekenap jiwa dan dengan sekenap akal budi dan dengan sekenap kekuatanmu dan perintah yang kedua ialah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini lalu kata ahli taurat itu kepada Yesus Guru tepat sekali apa yang kau katakan itu bahwa Allah itu Esa dan tidak ada Allah lain kecuali dia memang mengasihi dia dengan sekenap hati dan dengan sekenap pengertian dan dengan sekenap kekuatan serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri jauh lebih utama daripada semua kurban bakaran dan kurban sembelihan Yesus melihat betapa pejaksananya jawab orang itu maka ia berkata kepadanya engkau tidak jauh dari kerajaan Allah dan tak seorang pun masih berani menanyakan sesuatu kepada Yesus demikianlah sabda Tuhan terkujilah Kristus saudara saudari bapak ibu para sahabat Tuhan Yesus terkasih ketika Tuhan Yesus ditanya manakah hukum atau perintah yang paling utama dalam hidup ini Tuhan Yesus mengajarkan bahwa perintah yang paling utama yang paling sejati atau hukum yang paling pokok dalam hidup ini adalah mempercayai bahwa Tuhan itu Esa dan mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa segenap hati segenap akal budi dan kekuatan serta mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri di dalam kedua hal itulah terletak perintah atau hukum yang terutama marilah kita di dalam hidup ini menyadari bahwa hidup kita tidak mungkin terlepas dari Allah dan sesama kita supaya kita selamat maka hendaknya kita hidup di bawah relasi atau di dalam relasi dengan Allah dan sesama dan keselamatan itu terjadi ketika relasi kita dengan Allah dan sesama itu berjalan baik maka adalah mengasihi dengan segenap hati segenap jiwa segenap kekuatan dan akal budi menjadi jalan untuk membangun relasi yang baik dengan Allah serta akhirnya mencintai sesama manusia seperti mencintai diri sendiri itu menjadi jalan untuk membangun relasi yang baik pula dengan sesama semoga kita hidup penuh kasih baik kepada sesama ciptaan manusia dan alam ini dengan demikian kita juga mencintai Tuhan memuliakan sang pencipta sendiri dan kita boleh meneladan contoh utama dari pelaku kasih sejati itu yang sungguh-sungguh mencintai Allah dan sesama dengan sangat total dan sepenuhnya yakni Tuhan Yesus kita mohon berkat Tuhan semoga hati kita seperti hati Tuhan Yesus di dalam taat kepada Allah mencintai Allah sepenuh hati segenap jiwa kekuatan akal budi pengertian dan juga mencintai sesama manusia demi keselamatan sesama kita kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permainan sekarang selalu dan panjang segala abad Amin Ya Yesus jadikanlah hati kami seperti hatimu Tuhan bersamamu dan bersama Rohmu kita semuanya di kita perjuangan kita untuk memiliki kasih seperti Yesus mengasih Bapak dan umat manusia senantiasa dibimbing dilindungi diberkati Allah yang menguasa Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin terima kasih terima kasih terima kasih